Pacamat jualan tomat yang beli haruslah dihormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, ucapkan salam haruslah semangat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Karena sungguh tiada Tuhan selain Allah yang menguasai alam ini. Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil'alamin. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kultum tentang berbakti kepada kedua orang tua. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Askiah Hadijah Ahmad, kelas 1 SD. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Berbuat baik itu dimulai dari hal-hal kecil. Seperti membantu meringankan pekerjaan di rumah atau merawat mereka ketika sakit. Janganlah sekali-sekali kita membantak atau menyakiti kedua orang tua kita. Jika ada salah, segeralah meminta maaf. Mau tidak hidupnya bahagia dunia dan akhirat? Mau? Kalau mau, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Karena dengan cinta dan kasih sayang, orang tua juga akan ridoh kepada semua yang kita kerjakan. Terlebih pula dengan Allah SWT. Sebagaimana diruwayatkan dalam hadis Tarmidzi, Rasulullah SAW bersabda. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Surah sepatutnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana ayat kita yang telah bekerja keras demi memenuhi kebutuhan kita. Terlebih pula ibu kita yang telah mengandung sembilan bulan. Melahirkan, menyesui, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang dan cinta. Yuk teman-teman kita, angkat tangan kita. Kita doakan kedua orang tua kita. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Semoga kita dijadikan anak soleh dan soleha serta berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Ku cinta ummi, ku cinta abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta ummi, ku cinta abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you ummi, I love you abi, I love my family, forever in my heart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.